Sintayong gerak, Osvaldo Hai pura-pura sakit saat dipanggil Timnas Indonesia. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong marah besar dan memutuskan tidak memanggil lagi pemain persija Jakarta Osvaldo Hai. Sebelumnya, Osvaldo merupakan salah satu pemain yang langganan masuk sekuat Timnas Indonesia. Akan tetapi, kali ini justru tidak ada nama Osvaldo Hai dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Sintayong mengaku, sebenarnya sempat memanggil Osvaldo Hai ke Timnas Indonesia pada tanggal 19 September lalu. Ketika itu, Sint memanggil pemain berusia 23 tahun itu untuk mengikuti pemusatan latihan ataupun tisi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan. Namun, Sint mengungkapkan bahwa Osvaldo tidak mau bergabung saat tisi tersebut. Lebih parahnya lagi, Osvaldo mengaku sedang sakit kepala Sintayong ketika itu dipanggil ke tisi Timnas Indonesia. Akan tetapi, ketika ditanyai lebih lanjut, Sintayong tidak mendapatkan penjelasan lebih soal sakit yang dialami oleh Osvaldo. Saat ini saya tidak memanggil lagi Osvaldo karena dia tidak mau bergabung saat pemusatan latihan yang dimulai tanggal 19 September lalu ungkap Sint. Dia bilang sakit, namun tidak ada pemberitahuan kepada saya, Imbu Sint. Ijin sakit yang diungkapkan oleh Osvaldo itu bukan tidak mungkin hanyalah pura-pura belaka. Sebab, setelah ijin sakit, Osvaldo malat selalu tampil dalam tiga laga bersama Persija Jakarta di Liga 1 2021. Tiga laga itu adalah kontra Persipura Jayapura pada tanggal 19 September, Persela Lamongan pada tanggal 24 September, dan Persita Tanggerang pada tanggal 28 September. Seolah ucapan jadi kenyataan, sakitnya Osvaldo seakan menjadi kenyataan karena mengalami cedera. Selamat menikmati.